Masih bersama kami pemirsa nilai investasi pabrik kaca terbesar kedua di dunia di Pulau Rempang, Batam mencapai 11,5 miliar USD atau sekitar 172 triliun. Investasi jumbo itu diperkirakan menciptakan 35 ribu lapangan pekerjaan baru. Xin Yi, perusahaan asal Cina yang akan berinvestasi di Rempang akan membangun pabrik kaca dan panel surya di pulau tersebut. Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan pemerintah Republik Indonesia akan memproyeksi Pulau Rempang sebagai kota baru dengan industri yang berkonsep green and sustainable city. Dirinya juga sudah menyampaikan kepada pemerintah pusat agar tetap memperhatikan hak-hak masyarakat. Diaga kerja yang akan dipekerjakan di perusahaan kaca asal Cina tersebut diprioritaskan untuk seluruh generasi muda di Pulau Rempang. Investasi ini akan membutuhkan tenaga kerja 30 ribu orang dari berbagai macam tingkat. Muhammad Rudi menjelaskan untuk mendukung kesiapan SDM di Pulau Rempang. Pihaknya juga telah menyiapkan beberapa perguruan tinggi untuk membantu meningkatkan kemampuan calon pekerja. Menurutnya dengan adanya lapangan kerja yang tersedia dalam investasi Rempang Eco City dapat meningkatkan taraf pendapatan masyarakat setempat menjadi lebih tinggi. Investasi 172 triliun ini akan membutuhkan tenaga kerja hampir 30 ribu orang. 30 ribu ini dari berbagai macam tingkatan. Tentu tingkatan ini akan kita dudukkan. Nanti yang masyarakat di mana, yang ini di mana, ini di mana. Bagi masyarakat daerah tentu kita berharap ada pendidikan khusus yang akan kita siapkan melalui sekolah atau perguruan tinggi di kota Batam. Dengan nilai investasi yang cukup besar, pihak BP Batam optimistis jika pendidikan dan pelatihan khusus yang akan diberikan oleh PT. Makmur Elok Graha kepada pemuda setempat mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat ke depan.